Salam Jemaat Tuhan, Salam Damai Natal, pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Light of Revival, Renungan Firman Tuhan yang akan menonton kita hari ini. Mari saya ajak kita bersama-sama membaca dari Injil Lukas pasal 1 ayat 38a. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadilah menurut perkataan Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat ayat Firman Tuhan ini, merupakan berita Natal yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria. Dikabarkan kepada Maria bahwa melalui dirinya, melalui hidupnya, akan lahir Yesus Kristus sebagai penebus dosa manusia atau orang-orang yang percaya kepadanya. Ketika mendengar berita Natal itu, Maria terkejut, Maria heran, dan Maria bimbang dan sedikit ragu apakah benar dia adalah pribadi yang layak, dia adalah pribadi yang pantas dipakai oleh Allah menjadi alat di mana melaluinya Yesus Kristus akan dilahirkan. Namun ketika dia mendengar pembicaraan demi pembicaraan dari malaikat Gabriel sampai pada kalimat akhir dia berserah kepada Tuhan. Dengan kata lain bahwa kata-kata yang diberikan oleh Maria kepada malaikat Gabriel ini memiliki makna dan arti yang sangat dalam terkait dengan penyerahan hidup kepada kehendak dan rancangan Allah. Dia berserah kepada Allah apa yang mau Tuhan pekerjakan, kehendak Tuhan yang mau terlaksana dalam kehidupannya, semua dia serahkan biarlah berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan ini mengajarkan kepada saya dan saudara bahwa kita pun harus demikian. Kita harus berserah sepenuhnya kepada kehendak dan kedalatan Allah. Apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi rancangan Tuhan bagi hidup kita, biarlah itu terjadi menurut yang Tuhan mau. Oleh karena itu, di dalam momen-momen Natal ini ada beberapa hal yang harus kita ingat ketika kita menyongsong Natal ini. Yang pertama kita harus ingat bahwa Natal adalah momen di mana kita membiarkan kehendak Tuhan, rancangan Tuhan yang mulia dan indah itu terlaksana dalam kehidupan kita. Natal adalah momen di mana kita menyerahkan seluruh totalitas hidup kita di dalam tangan Tuhan. Dia mau menjadikan kita seperti apa maunya dia semuanya, biarlah berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Dan di dalam momen Natal ini, hendaklah masing-masing kita membuka hati supaya Kristus Sang Mesias itu lahir, hidup, bertahta dan memimpin kehidupan kita semua. Kiranya berita Natal pagi ini boleh memberkati, menghibur, meneguhkan dan menopang iman kita semua. Mari kita berdoa, terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini dan biarlah apa yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kami terjadi menurut kehendakmu, terjadi menurut rancanganmu yang mulia dan indah bagi kami. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Mesias itu. Amin. Jemaat Tuhan teruslah jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Salam Damai Natal. Shalom. Salam Damai Natal. Amin. Terima kasih telah menonton